Beginilah suasana acara halal-bihalal yang digelar oleh Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini, Himpau di Kota Surakarta pada Sabtu pagi. Acara berlangsung di gedung MTA Pusat, dihadiri ratusan staff dan pengajar kelompok bermain dan pendidikan anak usia dini sekota Surakarta. Dalam acara ini dilakukan pula penyerahan santunan untuk anak yatim piatu yang sedang menempuh pendidikan di kelompok bermain maupun pendidikan anak usia dini. Terima kasih kepada pendidik-pendidik PAUD agar lebih banyak lagi bagi para sponsor kronator untuk bisa ikut bersama meningkatkan kompetensi pendidik dan juga bagaimanapun agar kami ada banyak kesempatan sehingga pendidik-pendidik kami bisa semakin berkompeten dalam rangka untuk mendidik anak-anak asuhnya, anak-anak didiknya. Hadir menyampaikan tausia, ialah Ketua MTA Grogol 1 Sukoharjo, Ustadz Zanel Ahmad, yang mengangkat materi mengenai larangan berprasangka buruk. Nah, ini kita dilarang untuk berprasangka buruk, penyonos yang elek berprasangka buruk, enggak boleh. Jadi kalau ada temannya, ada saudaranya, ada tengganya, kelompok lain, maju kita berprasangka buruk, enggak boleh. Kita supaya berprasangka yang baik. Kalau kita ada perasangka buruk, bagaimana cara penelisiannya? Tabayun. Tabayun itu meneliti gena, enak, 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 enak. Itu namanya tabayun.